Pemirsa Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, asa untuk menjadi sarjana semakin terbuka lebar bagi siswa-siswi Indonesia. Online Scholarship Competition atau OSC menjadi jalan bagi mereka untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Akan selalu ada rintangan saat memulai langkah. Tapi kami percaya bahwa kesempatan selalu ada bagi kita yang optimis. Iya, optimis mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Tahun 2045 bukan sekedar 20 tahun bertambah usia kita, tapi kitalah yang memimpin bangsa Indonesia. Hari ini adalah penentu masa depan untuk kita, untuk keluarga, juga untuk bangsa kita. OSC memberikan kemudahan kepada kami untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di kampus terbaik. Kami pun berkesempatan mendapatkan bantuan di Finkos. Terima kasih OSC. Saat ini kami bersama jutaan pemuda lain siap menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing untuk wujudkan generasi emas di tahun 2045. Kami bisa dan gini saatnya kalian. Daftarkan diri kalian di Online Scholarship Competition. Beasiswa untuk Indonesia. Pemirsa Online Scholarship Competition atau OSC Medcom.id merupakan beasiswa dengan sistem seleksi online pertama di Indonesia. Program Beasiswa Online Scholarship Competition atau OSC ini yang diadakan oleh situs berita dan video Medcom.id bersama Surya Edukasi Bangsa Foundation akan meningkatkan target penerimaan beasiswa dan juga berkomitmen mendukung terciptanya SDM berkualitas. OSC hadir untuk memberikan kemudahan putra-putra Indonesia agar bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 dan S2 dengan beasiswa yang ada di setiap universitas favorit. Lalu seperti apa dampak beasiswa OSC bagi para peserta? Sudah hadir alumni OSC Universitas Kristen Maranata, Melinda Sari, dan alumni OSC Itenas Bandung, Mia Gladysia. Selamat pagi, Melinda, Mia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mia. Pagi. Oke, saya akan ke Mia terlebih dahulu ya. Mia, waktu awal-awal menerima OSC, apa sih motivasi utamanya ketika pertama kali mendaftar beasiswa OSC? Izinkan saya ya, saya Mia Gladysia, pemenang OSC tahun 2016. Waktu itu saya sempat stres gitu, tidak mendapat kesempatan untuk kuliah di kampus-kampus. Kemudian mama saya menonton Metro TV nih, lalu ada cuplikan tentang OSC. Nah, waktu itu saya sempat ragu gitu apakah ia ada kuliah gratis di Universitas Swasta Ternama selama 4 tahun. Kemudian, tapi saya penasaran juga, saya cari di internet gitu kan. Saya cari di internet, oh beneran gitu. Lalu ada testimoninya juga nih dari pemenang OSC tahun 2015. Dari situ saya semakin yakin dan bersemangat gitu untuk coba OSC. Seperti itu. Oke, nah tantangan terbesarnya nih ketika melewati tahapan beasiswa OSC sampai akhirnya tetapkan lolos ini, apa sih? Kalau dari tantangan itu, setiap seleksi itu ada kesulitan masing-masing. Nah, kalau di tahun saya kemarin, itu ada tiga tahapan seleksi. Seleksi yang pertama seleksi tes online, itu dipilih 100 teratas untuk lanjut ke seleksi berkas. Nah, dari seleksi berkas ini diambil 50 orang untuk lanjut ke tes offline di Kuningan City. Kalau dari saya sendiri, pengalaman yang tak terlupakan itu saat persiapan berkas tes bebas narkoba. Karena saya di satu hari yang sama itu mendatangi tiga paskes yang berbeda, tapi malah nggak dapet apa-apa kayak gitu. Jadi, untuk yang paskes pertama itu saat datang ke puskesmas karena rekomendasi dan saran dari saudara, pas nyampe sana kaget saya, eh puskesmasnya lagi direnovasi gitu kan. Kemudian saya lanjut ke paskes kedua rumah sakit. Saat di paskes yang kedua ini, saya itu diberitahu sama rumah sakitnya bahwa hanya tes bebas narkoba itu hanya tes urin saja, tidak ada wawancara atau psikologi. Nah, karena khawatir akan berpengaruh terhadap penilaian seleksi berkas saya, akhirnya saya memutuskan untuk KRS UD ke paskes yang ketiga. Setibanya di paskes yang ketiga atau SUD ini, ternyata nggak bisa langsung tes, mainkan harus datang besok paginya. Jadi, di satu hari yang sama tuh jalan-jalanlah ke tiga paskes yang berbeda gitu. Tapi alhamdulillahnya, perjuangan saya, khususnya di persiapan berkas ini, terbayarkan gitu menjadi award di OSC tahun 2016, seperti itu. Oke, perjuangan membuahkan hasil yang manis ya, Mian. Nah, saya akan coba ke Melinda. Melinda, waktu awal-awal mendaftar di OSC, apa sih motivasi terbesarnya waktu itu? Motivasi saya itu untuk mengikuti OSC yang pertama karena latar belakang keluarga. Kebetulan saya itu, pada saat saya mengikuti OSC, itu saya udah kehilangan orang tua saya, bapak saya, itu di SMP. Kemudian ada keterbatasan dari ibu juga, dari mama. Mama itu pendengarannya kurang dan pekerjanya sebagai pemulung pada saat itu. Dan saya punya motivasi ingin mengubah perekonomian keluarga sendiri. Saya pengen lebih baik lagi. Dan saya juga merasa saya ada kemampuan untuk belajar melanjutkan kuliah lagi. Sehingga saya mencari informasi tentang biaya siswa ini. Pada saat saya mencari informasi tentang biaya siswa ini, saya melihatnya itu adalah dari Google. Saya melihat ini dan saya mengikutinya. Dan puji Tuhan, saya diterima untuk biaya siswa ini. Oke, motivasinya mulia sekali ya, menaikkan taraf keluarga untuk masa depan lebih baik. Nah, Melinda, ketika sudah mendapatkan biaya siswa OSC, apa sih manfaat yang dirasakan ketika berkuliah menggunakan biaya siswa ini? Yang pertama, dari segi pembayaran. Karena saya free untuk bayar masuk kuliah yang dimana itu, kalau untuk Universitas Kristen Maranata sendiri, untuk uang masuknya lumayan hampir sampai 40 juta. Di situ saya free. Kemudian untuk uang FKS-nya juga saya free. Kemudian juga pada saat semester 6 itu, saya dapat bantuan dari OSC juga untuk biaya hidup selama 1 juta selama setiap bulan. Kemudian dari karena aktifnya, karena OSC juga menuntut untuk mempertahankan IPK, saya juga lebih aktif, lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Sehingga saya pada akhirnya itu di perkuliahan juga bisa tidak hanya lulus dengan baik, tapi saya juga aktif punya pengalaman dari organisasi karena tuntutan dari OSC yang membangun saya lebih semangat lagi. Oke, berarti memang tidak ada keluar biaya sama sekali ya untuk berkuliah ketika mendapatkan biaya siswa dari OSC. Oke, saya akan ke Mia lagi. Mia, waktu dapat biaya siswa OSC ini, apa aja manfaat yang didapatkan ketika berkuliah menggunakan biaya siswa ini? Manfaat yang saya terima dari biaya siswa OSC ini, yang pastinya saya berkuliah secara gratis selama 4 tahun tanpa mengeluarkan biaya 1% pun untuk pembayaran kuliah, uang pangkal, SKS, ataupun yang lainnya. Lalu selain itu di kampus saya sendiri, untuk penerima biaya siswa OSC sering dibatkan nih untuk kegiatan-kegiatan kampus seperti cara penerima mahasiswa baru, kemudian wisudawan gitu. Nah, meskipun harus aktif di non-akademi, kami penerima biaya siswa OSC juga harus ada, harus mempertahankan nilai IPK gitu, persemesta seperti itu. Oke, Mia waktu kuliah ambil jurusan apa, dan saat ini kegiatannya apa setelah lulus? Saat itu saya mengambil jurusan teknik kimia, dan sekarang bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang marine inspection, seperti itu. Sulit nggak ketika masuk ke jurusan kimia menggunakan biaya siswa ini? Lumayan, karena disitu kan ada... Halo? Untuk kuliah di teknik kimia sendiri, ada perbedaan sedikit dengan jurusan lain, yaitu kami ada salah satunya perancangan tugas akhir perancangan pabrik, seperti itu. Lebih kesulitannya di sana sih. Oke, nah kalau Melinda sendiri, waktu kuliah ngambil jurusan apa, dan saat ini kegiatannya apa setelah lulus? Saya waktu kuliah ambil jurusan akutansi, dan sekarang saya bekerja di salah satu bangsu swasta di Jakarta Pusat. Oke, ketika sudah lulus, mendapatkan pekerjaan, mudah nggak ketika sudah berkuliah? Puji Tuhannya, saya baru selesai sidang, kemudian dua minggu kemudian saya langsung dapat kerja. Dua minggu, cepat sekali ya berarti setelah lulus. Nah, pandangan dari keluarga nih Melinda, ketika Melinda mendapatkan beasiswa, kemudian juga sampai lulus kuliah dan bekerja saat ini, seperti apa? Pastinya berubah banget, karena kan kalau dilihat dari background dari orang tua sendiri, yang bapak dan mama itu nggak lulus SD sama sekali, mama ada keterbatasan pendengaran. Kalau dilihat itu, pertama keluarga saya bilang mustahil, kalau seandainya ada beasiswa yang full kayak gitu, pasti ujung-ujungnya akan ada bayaran-bayaran. Ternyata setelah dilewati, bisa lho kita lewati tanpa ada bayaran-bayaran. Terus juga sempat diragukan, kamu tuh nggak akan bisa kuliah di situ, karena dilihat dari dulunya itu sistem ekonominya, dianggapnya udah semua keluarga udah bilangnya, kamu nggak akan bisa melanjutin kuliah itu. Tapi dengan adanya OSC, OSC juga memberikan kesempatan untuk kayak, mungkin masih banyak lagi siswa-siswa di sana yang pengen kuliah, itu nggak akan memutuskan semangat kalian, bahkan OSC aja masih menerima, masih percayain kita untuk dapat berkuliah. Jadi di situ semenjak saya kuliah, dan saya membuktikan saya bisa lulus, saya bisa mempertahankan IPK dan biaya siswa, bahkan di atas semester saya dapetkan biaya bantuan dari OSC juga untuk biaya hidup, di situ waktu udah mulai merubah pemikiran mereka, ternyata yang tadinya nggak bisa, ternyata bisa lho kuliah. Bahkan sampai di titik sekarang, puji Tuhan ya. Oke, kita sedikit terputus komunikasi dengan Melinda, saya akan ke Mia lagi terlebih dahulu. Mia, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa, mungkin adik-adik yang ingin berkuliah, ketika ingin mendapatkan ke biaya siswa, seperti apa pesan-pesannya untuk mereka? Buat adik-adik yang ingin, yang sedang berjuang ya, yang sedang berjuang di biaya siswa OSC, semangat selalu, jangan lupa untuk latihan soal, lalu jaga kesehatannya, kemudian cari-cari informasi untuk persiapan berkas ini itu harus ke instansi mana aja, seperti itu. Semangat selalu ya, terus aku tunggu kamu menjadi bagian dari OSC Awarding. Semangat. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan cerita-ceritanya, Mia dan juga Melinda. Semoga susah terlalu, dan juga semoga bisa memotivasi adik-adik untuk berkuliah lebih tinggi. Terima kasih. Pemirsa tahun ini, Biasiswa OSC menginjak tahun ke-10 dan akan kembali hadir mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Tentunya dengan pilihan kampus dan kuota biasiswa yang lebih banyak dan beragam, pantau terus pembukaan pendaftaran biasiswa OSC S1 dan juga S2 yang akan dibuka di bulan Agustus di tahun 2024. Dan pemirsa, selamat pagi Indonesia akan kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.